Membunuh putra kepala keluarga Sihai di depannya bahkan lebih memalukan daripada menghancurkan pintu keluarga Sihai. Tapi kepala keluarga menahan keinginan untuk menyerang. Putranya yang tidak berguna sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Dia pantas mati karena dia telah menyebabkan kematian begitu banyak orang dalam keluarga. Sekarang, mereka menyalahkan anak kaya itu, tetapi mereka tidak mencari alasan sendiri. Mengapa leluhur mereka datang ke sini untuk menjadi keluarga tersembunyi? Sudah berapa lama, apakah mereka telah melupakan ajaran nenek moyang mereka? Ajaran keluarga tersembunyi semuanya sama. Yang pertama adalah tidak keluar ke dunia. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak hal akan berubah. Semua orang ingin berada di atas orang lain. Orang-orang memiliki keinginan yang tak ada habisnya di hati mereka. Mereka memiliki kemampuan tetapi ingin menjadi rendah hati. Orang normal tidak akan bisa menolak kemuliaan, kekayaan, istri cantik, dan selir orang lain yang tak terbatas. Apa arti hidup di dunia? Mereka memiliki kemampuan dan hal-hal ini dapat dijangkau, jadi mengapa mereka tidak menginginkannya? Begitu banyak keluarga tersembunyi yang tidak dapat menahan godaan dunia penuh warna ini bahkan setelah beberapa generasi. Keluarga sihai seperti itu. Meskipun mereka adalah keluarga tersembunyi, mereka benar-benar memasuki dunia. Tapi mereka tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu sebelum mereka benar-benar bisa memasuki dunia. Terkadang, keluarga tidak mampu berjudi, tidak seperti Yue Kingin. Dia sendirian dan tidak memiliki ikatan. Apakah kamu puas sekarang? Kamu telah membunuh orang-orang yang terlibat. Kami tidak mengetahuinya, tetapi meskipun demikian, puluhan dari kami sudah mati. Hati kepala keluarga berdarah. Dia harus menanggungnya. Ada pisau di hatinya, jadi tentu saja rasanya tidak enak. Mereka mati karena ingin membunuhku. Jika aku tidak memiliki kemampuan, aku pasti sudah lama mati di tangan mereka. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas kematian mereka. Jika aku cukup kuat, aku bisa melenyapkan seluruh keluargamu, kata Yue Kingin dengan dingin. Wajah kepala keluarga menjadi hijau. Meskipun Yue Kingin benar, dia belum mencapai alam itu. Dia belum bisa melakukan itu. Tapi saat ini, kepala keluarga hanya ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Yue Kingin tidak berdaya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu seperti membunuh seluruh keluarga. Lagi pula, beberapa hal hanya disebabkan oleh beberapa orang. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga yang sama, menikmati keuntungan dari keluarga berarti menanggung beberapa bencana yang dibawa oleh keluarga tersebut. Tapi dia masih tidak bisa melakukannya, jadi ini adalah akhir yang terbaik. Kincuan, ayo pergi. Yue Kingin menghela nafas. Seluruh keluarga telah diasingkan ke Eid Desolates, dan tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Ada kebencian di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa melampiaskannya. Ekspresi mereka sunyi, Tuan Muda Laut Barat telah terbunuh. Klan Ye, beberapa orang dari klan Ye harus mati. Sekarang setelah klan Yue diasingkan, tampaknya ada secerca harapan, tetapi pada kenyataannya, hampir pasti mereka akan mati. Keluarga Ye adalah pembunuh utama. Formasi telah diatur oleh Ye Kingtian. Sekarang Ye Kingtian telah lumpuh, semua orang di keluarga Ye yang telah berpartisipasi dalam masalah ini harus mati. Meski mereka tidak bisa membunuh seluruh keluarga, siapapun yang berpartisipasi dalam masalah ini harus mati. Setelah kembali ke sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah, keluarga Ye ketakutan. Tidak banyak orang yang terlibat dalam masalah ini, tetapi mereka juga banyak. Lagipula, mengatur susunan sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang saja. Jadi semua orang yang terlibat ketakutan setengah mati. Mereka tidak ingin mati, tapi mereka tahu Yue Kingin pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, ratusan orang ini mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Itu menjadi gila. Namun, di antara orang-orang ini, ada seorang lelaki tua dengan prestis setinggi. Dia memiliki harta karun di tangannya yang dapat memindahkan formasi ke sisinya, dan itu bisa dilakukan dalam sekejap. Dia tidak pernah menggunakan harta ini. Bukannya dia tidak tahan untuk menggunakannya, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Karena dia harus berada di dalamnya, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya atau menyelamatkan nyawanya. Selain itu, tidak ada cara lain. Dia hanya bisa hidup atau mati, kehormatan atau aib. Kali ini, jika tidak ada kecelakaan, dia pasti tidak akan bisa selamat. Dia datang dengan ide gila untuk menarik incuan dan yang lainnya ke dalam formasi dan memindahkan mereka keluar. Namun, dia juga harus berada di dalamnya, dan dia bisa melakukannya sendiri. Namun, dia tidak ingin mati. Dia ingin membiarkan orang lain yang berpartisipasi di dalamnya, dan bahkan beberapa orang yang tidak berpartisipasi di dalamnya, masuk. Dengan cara ini, semua orang akan dikirim ke Eid Desolates bersama-sama. Mungkin ada peluang untuk selamat jika ada lebih banyak orang di sana. Jika dia menarik orang-orang ini sendiri, maka ketika dia tiba di Eid Desolates, dia juga akan dibunuh oleh kincuan dan yang lainnya. Karena itu, semakin banyak orang, semakin baik. Saat itu, siapa yang bisa bertahan akan bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Karena itu, dia menyetujui semua persyaratannya. Lagi pula, jika dia tidak setuju, dia pasti akan mati, jadi sebaiknya dia bertaruh dan menarik orang-orang ini juga. Harus dikatakan bahwa ketika seseorang hampir mati, pikiran mereka adalah yang paling gila. Jadi, setelah kincuan kembali, orang-orang ini berkumpul dan menatap kelompok kincuan. Namun, salah satu tetua berkata kepada kelompok kincuan, semua ini dilakukan oleh Ye Qingtian. Sekarang dia lumpuh, bagaimana kalau kita membatalkan masalah ini? Yue Qingyin menggelengkan kepalanya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam ini harus mati. Aku sudah bersikap lunak dengan tidak memusnahkan keluarga Ye. Kami hanya mengikuti perintah. Mengapa kamu tidak membunuhnya untuk melampiaskan amarahmu? Penatua melemparkan Ye Qingtian ke depan Yue Qingyin. Yue Qingyin menatap Ye Qingtian. Yue kecil, aku melihatmu tumbuh dewasa. Kali ini, keluarga Sihai yang mengancamku. Kalau tidak, mereka akan membunuh seluruh keluarga ku. Aku tidak punya pilihan. Pelaku sebenarnya adalah keluarga Sihai. Yue Qingyin tidak ingin mati. Ekspresi Yue Qingyin menjadi lebih dingin. Kamu tidak ingin mati. Kamu tidak ingin keluargamu mati. Jadi kamu mengorbankan keluarga ku. Mereka tidak mati. Mereka tidak akan mati. Mereka benar-benar tidak akan mati. Mereka tidak bisa kembali untuk saat ini. Eid desolates tidak terlalu berbahaya. Percayalah padaku. Untuk bertahan hidup, Ye Qingtian harus memikirkan cara untuk meyakinkan Yue Qingyin. Tapi semakin dia mengatakan itu, semakin Yue Qingyin tidak membiarkannya pergi. Uh! Ye Qingtian sudah mati. Banyak orang di sekitarnya tercengang. Dia adalah kepala sekte surgawi yang jatuh. Ye Qingtian yang kuat masih memiliki kekuatan bahkan setelah lumpuh. Bagaimanapun, statusnya masih ada. Yue Qingyin menatap orang-orang di depannya. Inilah orang-orang yang ingin dia bunuh hari ini. Setelah membunuh mereka, dia akan memasuki formasi dan pergi ke Eid desolates. Dia sudah memutuskan untuk pergi ke Eid desolates untuk mencari keluarga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengatasi rintangan ini di dalam hatinya. Kincuan tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Dia juga tidak tahu apa yang salah. Orang-orang di depannya agak gila dan memiliki plot yang tak terkatakan. Dia memiliki perasaan ini selama ini. Dia melihat di mana formasi keluarga Yue berada. Orang-orang ini tidak cukup kuat untuk menghentikannya dan Yue Qingyin, tetapi mengapa dia merasakan bahaya. Aktifkan formasi. Aktifkan posisi dewa dari formasi dan aktifkan lemah. 2032. Kelompok Kincuan tetap berada di sisi Yue Qingyin. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka bisa menyelamatkannya tepat waktu. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu tertawa gila. Kemudian formasi diaktifkan. Formasi itu muncul dalam sekejap. Kincuan merasa formasi ini sangat familiar. Lalu dia tiba-tiba memikirkan formasi keluarga Yue. Wajahnya memucat dan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Itu terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menolak. Itu adalah plot. Ini adalah plot yang lain. Itu sudah direncanakan sejak awal. Mereka ingin menarik kelompoknya ke Eitwastelens. Pada saat ini, Kincuan agak panik. Delapan tanah terbuang sangat berbahaya. Apa yang akan terjadi jika dia pergi ke sana? Dia tidak tahu tapi dia tidak ingin pergi ke sana. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia pergi ke sana. Tapi sepertinya dia tidak bisa menahan diri sekarang. Berhentilah berjuang, tidak ada gunanya. Aku akan membawamu ke Eitwastelens kali ini untuk menemukan keluarga Yue. Apakah kamu puas sekarang? Orang tua itu tertawa senang. Kincuan benar-benar ingin membunuhnya sekarang, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa bergerak. Formasi mantra sudah diaktifkan, menyebabkan dunia berubah. Pada saat ini, semua orang merasa tidak nyaman. Hanya pada saat ini, mereka dapat merasakan kekuatan surgawi yang tak terbatas, tekanan langit dan bumi, dao agung langit dan bumi, hukum alam langit dan bumi. Betapa menakutkannya keberadaan ini. Manusia masih sangat lemah di depan langit dan bumi. Apa yang disebut menentang surga hanyalah keinginan yang indah. Itu seperti setetes air dan samudera yang tak terbatas. Manusia menentang langit seperti memiliki setetes air, tetapi memiliki lautan seperti memiliki setetes air. Melanggar hukum dunia hanyalah tindakan berlebihan. Faktanya, itu menggunakan hukum dunia atau menyentuh hukum yang lebih tinggi. Kebanyakan orang tidak dapat menyentuh mereka dan mengira mereka melanggar hukum yang ada. Faktanya, mereka hanya bisa menggunakan hukum tingkat yang lebih tinggi. Ikuti arus dan biarkan alam mengambil jalannya. Ini adalah mentalitas Kincuan. Delapan tanah terbuang adalah delapan tanah terbuang. Dia tidak memiliki tempat yang ingin dia tuju saat ini. Dia tidak bisa pergi kemanapun dia ingin pergi. Plus, Kincuan memiliki bendera abadi lima elemen. Mungkin dia bisa kembali kapan saja. Bagaimanapun, di masa depan, Kincuan akan memiliki kepercayaan diri untuk kembali dan meninggalkan Eitwastelens. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa kembali. Jika dia tidak bisa, maka dia harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di Eitwastelens. Oleh karena itu, Kincuan tidak terlalu khawatir sekarang. Akhirnya, semuanya menjadi tenang. Sekelompok orang muncul di tanah yang sunyi, benar-benar tandus. Melihat sekeliling, mereka tidak bisa melihat akhirnya. Itu semua sama, dengan hanya beberapa pohon kuno khusus yang jarang, sangat besar, dan beberapa rumput liar dengan duri dan jarum tipis. Mereka setengah mati, tetapi tampaknya sangat ulet. Ini adalah delapan tanah terlantar. Itu memang mandul. Mata Yue Kingin meredup saat dia melihat kelompok Kincuan. Dia berkata kepada Kincuan, Ini salahku karena membawa kalian semua ke sini. Aku tahu kamu akan datang ke sini. Bahkan jika mereka tidak menipumu di sini, kamu akan datang sendiri. Dan aku sudah memikirkannya. Aku pasti akan ikut denganmu, kata Kincuan dengan serius. Yue Kingin belum pernah dipindahkan sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar tersentuh. Dikatakan bahwa seorang pria akan rela naik gunung pedang dan ke lautan api untuk seorang wanita. Tapi dengan kata lain, jika itu benar-benar terjadi, dia akan berlari lebih cepat dari orang lain. Tetapi pria ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia benar-benar melakukannya. Dia sangat menyukainya. Bahkan jika dia memberikannya padanya, dia hanya akan mengambilnya ketika dia benar-benar mau. Matanya lembab dan merah. Melihat Kincuan, dia sangat ingin memeluk pria ini. Bagian paling lembut dari hatinya telah tersentuh. Tiba-tiba, dia merasakan kehangatan di dunia ini. Dia tidak kesepian seperti sebelumnya. Orang-orang takut akan kesepian, tetapi dia sangat kesepian sebelumnya, terutama ketika kehidupan dan kematian keluarganya tidak diketahui. Berita menyedihkan ini sulit diterimanya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Kincuan bertanya. Yue Kingin melihat orang-orang ini dan menghela nafas. Mereka adalah kaki tangan sejak awal. Sejak mereka datang ke sini, kami akan membiarkan mereka berjuang sendiri. Terserah keberuntungan mereka. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Orang-orang ini semua bersemangat. Mereka pikir mereka akan dibunuh di sini, dan pertaruhan mereka terbayar. Takut Yue Kingin akan berubah pikiran, kelompok itu bergegas ke satu arah dan dengan cepat menghilang kekejauhan. Kemana kita akan pergi? Tanya Changlan. Kelompok Changlan tidak merasakan apa-apa, jadi tempat ini tandus. Tapi mereka dalam suasana hati yang baik. Itu adalah berkah tersembunyi. Dengan kemampuan mereka, itu sama kemanapun mereka pergi. Mungkin akan ada keuntungan lain di sini. Jangan khawatir, tinggal di sini sebentar tidaklah buruk. Saat kita menjadi lebih kuat, kita pasti bisa datang dan pergi sesuka kita. Jangan khawatir, kata Kincuan. Kami tidak khawatir, kami sangat senang. Suanyuan-Suan dan Jun Wu Shuang tertawa. Kincuan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Mentalitas orang-orang ini lebih baik darinya, dan mereka sebenarnya sangat bahagia. Mereka memutuskan untuk menuju ke arah yang sama dengan yang lain. Mereka memanggil gajah naga emas bumi dan duduk di atasnya, bergegas maju. Gajah naga emas bumi adalah raja bumi, kesayangan bumi. Itu berlari di tanah, melintasi pegunungan dan punggung bukit seolah-olah itu adalah tanah datar. Itu sangat cepat dan nyaman. Yue Kingin duduk di sebelah Kincuan. Yang lain duduk jauh, minum dan mengobrol. Gajah naga emas bumi sangat besar, panjangnya puluhan meter. Jadi, Kincuan dan Yue Kingin duduk di depan, sedangkan kelompok Changlan duduk di belakang. Kincuan, aku berhutang padamu dalam hidup ini, dan aku tidak bisa membayarnya, kata Yue Kingin. Siapa bilang kamu tidak bisa membayarnya? Plus, kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu adalah wanitaku, jadi mengapa kita harus saling berhutang? Kincuan tersenyum. Peluk aku. Yue Kingin berkata dengan lembut dan menundukkan kepalanya. Kincuan tersenyum dan memelukkan. Dia duduk bersilah, dan Yue Kingin duduk di antara dia, tubuh bagian atasnya dalam pelukannya. Yue Kingin bersandar di dada Kincuan dan mendengarkan detak jantungnya. Dia menemukan dirinya sangat tenang, dan dia benar-benar menyukai perasaan ini. Kincuan, aku ingin menjadi wanitamu, kata Yue Kingin lembut. Itu bisa menunggu sampai malam ini. Bersabarlah. Matilah. Yue Kingin tersipu dan memukulnya. Yue Kingin bukanlah gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia hanya ingin menjaga tubuhnya tetap murni. Kultifator harus memahami titik akupuntur tubuh, keseimbangan Yin dan Yang, kultifasi Yin dan Yang mereka sendiri, dan bahkan energi yang dari beberapa pria. Jadi, dia tahu bahwa ini adalah pengetahuan umum. Tidak semua wanita murni tidak tahu apa-apa. Mereka adalah idiot. Orang jahat, Yue Kingin berkata dengan wajah merah. Kincuan tersenyum dan mengatakan sesuatu di telinganya. Wajah Yue Kingin semakin memerah. Dia menyipitkan matanya dan bergerak mendekat, mencium bibir Kincuan. 2033. Tanpa sadar, mereka berdua menjadi lebih dekat. Ini adalah jarak antara hati mereka. Kali ini, Kincuan telah benar-benar membuka hati Yue Kingin, setidaknya sebagian besar darinya. Cuaca di Eight Wastelens sangat buruk. Musim dingin dan musim panas bergantian. Jika tidak terlalu panas, maka akan sangat dingin. Tapi mereka baik-baik saja. Sedikit cuaca buruk ini bisa bertahan. Cuaca buruk di Eight Wastelens hanyalah sebagian dari cuaca. Hal yang paling berbahaya di sini adalah hanya ada sedikit tumbuh-tumbuhan dan banyak binatang buas. Karena cuaca dingin dan panas melahirkan binatang buas yang sangat kuat, ada juga beberapa cuaca khusus seperti angin kencang, hujan deras, hujan es, udara dingin, dan kekuatan alam khusus lainnya. Ini sedikit lebih menakutkan. Angin itu seperti pisau, benar-benar seperti pisau. Itu bahkan bisa menerbangkan gunung, atau bahkan mengubahnya menjadi bubuk di tiup angin. Ini adalah kekuatan alam yang sebenarnya. Di depan bencana alam seperti itu, bahkan para ahli tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ini juga mengapa Eight Wastelens sangat tandus. Jika itu hanya panas dan dingin biasa, maka itu tidak akan banyak. Banyak orang terpojok, jadi mereka secara alami datang ke sini untuk hidup dan bereproduksi. Ini adalah dunia yang sangat bagus. Alasan mengapa tidak ada seorang pun di sini adalah karena terlalu berbahaya. Bahkan berbahaya dikejar orang setiap hari. Tentu saja, ada juga tempat aman di Eight Wastelens. Ada manusia di sana juga, dan ada banyak ahli. Di sini, yang terkuatlah yang bertahan hidup, dan kekuatan adalah segalanya. Mereka yang tidak memiliki kekuatan bukanlah apa-apa di sini, dan nyawa manusia bahkan lebih tidak berharga lagi. Jadi, mereka harus menemukan kerajaan atau kota manusia terdekat. Tempat-tempat ini semuanya dilindungi oleh barisan besar, berubah menjadi tanah murni dengan kota-kota yang subur. Namun, prasyarat untuk semua ini adalah menemukan tempat seperti itu dan dapat memasukinya. Mereka tidak bisa melihat akhirnya. Tampaknya akan sangat sulit menemukan tanah suci atau kota dalam waktu singkat. Oh! Kincuan melihat kekejauhan. Penglihatannya sangat bagus karena ada mayat di sana. Mereka telah meninggal belum lama ini karena mereka adalah beberapa orang dari sebelumnya. Dia tidak mendengar apapun. Hanya ketika dia semakin dekat dia menyadari bahwa wajah mayat itu berwarna hijau dan hitam. Jelas bahwa mereka telah diracuni. Kincuan tidak berhenti dan terus maju. Yang lain juga tidak bertanya apa-apa. Suasana menjadi agak berat. Kincuan mengaktifkan formasi dan posisi dewa formasi. Lagi pula itu tidak menghabiskan energi, jadi itu sedikit lebih aman. Pertahanannya sangat kuat, dan juga tahan racun. Setiap orang memiliki Leontin Giok penolak racun, yang secara khusus disempurnakan oleh Kincuan. Itu diukir dengan jimat penolak racun dan sejenisnya. Ditambah dengan kemampuan formasi susunan, itu pasti mampu menahan racun secara ekstrim. Kecuali jika itu adalah racun yang sangat kuat, akan sangat sulit untuk menyakiti mereka. Adapun Kincuan, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, sebuah fisik yang melahirkan kebenaran luar biasa. Pada prinsipnya, dia kebal terhadap semua racun. Ada racun di dunia yang bisa meracuni Kincuan sampai mati. Kalaupun ada, tidak semua orang bisa memilikinya dan mengendalikannya. Karena seseorang telah meninggal di suatu tempat, mereka secara alami tidak dapat berhenti. Apalagi mereka harus berkeliling. Tidak ada kekurangan tempat berbahaya di Eight Desolate Lens, jadi tidak perlu mencari tahu. Golden Divine Eye melihat sekeliling dan menyelimuti suatu area. Tidak ada yang bisa lepas dari mata Kincuan. Dia mencari arah yang paling cocok dan aman untuk bergerak maju. Mengaum. Huh. Itu bukan binatang iblis, tapi naga angin raksasa yang muncul di depan mereka. Itu meraung saat lewat dari jauh. Kemana pun ia lewat, baik itu gunung atau bukit, semuanya langsung rata. Adegan itu benar-benar mengejutkan. Kincuan dan Yue Qingyin terkejut. Jun Wu Shuang dan yang lainnya juga tidak percaya. Jika naga angin itu menyerang mereka, Ming kecil pasti akan mati. Tidak ada ketegangan sama sekali. Bahkan Kincuan tidak akan mampu melawan naga angin itu. Eight Desolate Lens ini benar-benar menakutkan. Naga angin ini jelas tidak lebih lemah dari naga sejati. Itu juga cepat dan tidak berbentuk, dan dengan kekuatan penghancurnya yang kuat, itu praktis tak terkalahkan. Tidak ada cara untuk melawannya dan orang hanya bisa menghindarinya. Inilah betapa menakutkannya angin itu. Biasanya, jika angin kencang, biarlah. Namun, siapa sangka angin ini bahkan lebih mengerikan dari pisau. Itu bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Saat ini, Kincuan tidak tahu siapa yang bisa menghentikan naga angin ini. Kincuan memikirkan formasi susunan dan kota-kota. Kota-kota di sini semuanya dilindungi oleh formasi susunan. Formasi susunan ini harus digunakan untuk bertahan dari bencana alam. Namun, Kincuan masih terkejut. Seberapa kuat formasi yang bisa menghentikan naga angin ini. Memikirkan hal ini, Kincuan agak tidak sabar. Dia ingin menemukan kota dan melihat formasi seperti apa itu. Tingkat formasi susunannya saat ini tidak buruk, dan dia memiliki mata ilahi emas dan batu mata susunan binatang ilahi. Dia yakin bahwa meskipun itu adalah formasi susunan yang melebihi banyak level, dia akan dapat melihatnya. Ini sangat bermanfaat bagi kultifasi formasi susunannya. Formasi juga merupakan salah satu kartu Truf Kincuan, dan juga perlindungan. Lagi pula, mereka dapat mengatur formasi dimanapun mereka mau, memungkinkan mereka untuk menyerang dan bertahan kapanpun mereka mau. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Master formasi sangat populer, terutama master formasi yang kuat. Mereka memiliki spesialisasi mereka sendiri, dan semakin kuat master formasi, semakin lemah kecakapan bela diri mereka. Ini juga untuk membatasi master formasi. Kalau tidak, master formasi yang kuat tidak akan terkalahkan dengan formasi mereka. Master formasi yang kuat perlu mengandalkan prajurit yang kuat. Prajurit yang kuat membutuhkan master formasi yang kuat untuk melindungi yayasan mereka. Oleh karena itu, ini adalah situasi win-win. Di delapan tanah terbuang, master formasi dan master formasi yang kuat adalah yang paling berharga. Jika seseorang ingin bertahan hidup di Eidwastelens, seorang master formasi adalah yang paling penting. Kalau tidak, tidak akan ada tempat yang aman untuk tinggal. Jika seseorang tidak beruntung, dia akan mati suatu hari nanti. Namun, jika ada master formasi, maka akan ada tempat yang aman. Keselamatan mereka akan terjamin, tidak seperti sebelumnya, di mana mereka bisa terbunuh oleh sambaran petir kapan saja. Ledakan Guntur bergemuruh di langit. Awan gelap menutupi langit. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap dan hujan deras turun. Ini bukan hujan biasa. Ini adalah hujan asam yang kuat. Itu beracun. Kekuatan formasi lima elemen Buddha suci Kincuan ditampilkan lagi. Penutup emas menutupi mereka, mengisolasi mereka dari hujan. Petir juga diblokir. Tampaknya tidak sulit bagi Kincuan untuk melakukan ini. Dia dengan mudah menangani situasi di depannya. Namun, tanpa formasi lima elemen Buddha suci, situasi di depannya tidak akan mudah untuk dihadapi. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ini juga merupakan bagian yang menakutkan dari Eitwastelens. Tanpa kekuatan yang kuat, sulit untuk bergerak maju. Mereka bisa mati kapan saja. Yue Kingin memandang Kincuan. Di samping pria ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia sangat aman, tidak seperti dulu, ketika dia selalu merasa gelisah, seolah-olah bahaya selalu ada di sekitarnya, bahkan dalam formasi. 2034 Kincuan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi dia tidak merasakan apa-apa. Dia harus mempertimbangkan keselamatan semua orang di sini. Formasi lima elemen Buddha suci. Kincuan menyadari bahwa formasi ini dapat menyelamatkan nyawa dan membunuh orang. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Tanpa formasi lima elemen Buddha suci, Kincuan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Formasi ini dapat memblokir banyak hal. Itu seperti baju besi serbabisa. Itu seperti kastil, kastil yang aman. Hujan datang dan pergi dengan cepat. Segera, langit cerah dan tidak berawan. Matahari menyinari tanah, membuatnya panas tak tertahankan. Ledakan. Tidak jauh di depannya, terjadi ledakan. Lava merah melesat ke langit dan tersebar ke segala arah. Naga emas bumi besar gajah mengubah arahnya dan terus maju. Bagaimana jika itu tepat di bawah kaki mereka? Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu apakah suhu di sini akan lebih tinggi atau apakah daging dan darah dapat menahannya. Kincuan memiliki benih api. Dia bisa merasakan panas dari lahar dari jauh. Dia mungkin tidak takut, tetapi yang lain tidak. Lava ini bukan mata biasa. Bahaya ada di mana-mana, dan datang dengan cepat dan tanpa peringatan apapun. Alasan mengapa mereka dapat menghindarinya dengan mudah adalah karena gajah naga emas bumi besar. Itu adalah raja bumi, kesayangan bumi. Itu secara alami bisa merasakan ritme bumi. Naga emas bumi besar gajah bergegas maju sementara Ye King berkultivasi. Dia merasa bahwa dia perlu meningkatkan kekuatannya. Jika dia ingin bertahan di Eid Desolates, kekuatan adalah hal terpenting. Ketika dia masuk, Kincuan melihat bendera abadi lima elemen. Itu redup lagi, dan dia tidak bisa meninggalkan Eid Desolates. Ini tidak mengherankan. Meskipun bendera abadi lima elemen kuat, delapan desolate bukanlah tempat biasa. Ini adalah Eid Desolates yang terkenal. Sembilan dari sepuluh orang akan mati di sini. Bertahan di sini sulit dan sederhana. Itu membutuhkan kekuatan dan keberuntungan. Sekarang jimat itu memiliki terobosan, Kincuan sibuk menyimpulkan formasi. Ia pun berharap formasi tersebut memiliki terobosan. Terobosan formasi adalah yang paling dia inginkan. Apalagi setelah datang ke Eid Desolates, formasi menjadi lebih penting. Dalam tiga hari, dia melihat puluhan mayat. Mereka semua adalah orang-orang yang datang bersamanya. Hampir semuanya mati. Ini membuat Yue Qingyin semakin sedih. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, keluarganya pasti akan pergi. Terlalu sulit untuk bertahan hidup di lingkungan yang begitu keras. Bahkan beberapa dari mereka berada dalam bahaya besar. Misalnya, jika bahaya naga angin muncul, dia akan dikutup jika dia tidak bisa menghindarinya. Kincuan tidak berani santai. Mengaum. Raungan terdengar dan Kincuan membuka matanya. Kemudian, dia melihat sekawanan serigala muncul di sekelilingnya. Itu bukan serigala biasa. Mereka adalah unikon. Selain itu, mereka semua berada di tahap surga abadi. Bahkan ada beberapa di tahap celestial primal level rendah. Jumlah serigala di sekitar mereka tak terukur, dan mereka semua mengerumuni mereka seperti air pasang. Adegan ini membuat mereka semua tercengang. Apa yang harus mereka lakukan? Unikon adalah binatang berkelompok. Mereka berdarah dingin, cerdas, dan haus darah. Harta teleportasi tidak bisa digunakan. Mereka hanya bisa lari ke sini. Tapi mereka dikepung ke segala arah. Bahaya mendekati mereka selangkah demi selangkah. Ya, saya mengerti. Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace dan membuatnya lebih besar. Itu muncul tepat di atas mereka. Itu sangat, sangat besar. Mulut tungku menghadap ke bawah, menutupi area yang luas di sekitar mereka. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan sitar. Sitar tujuh senar. Di masa lalu, ketika Kincuan berlatih sitar dengan hegemon aluring beauty, ada sebuah lagu yang menekan monster. Itu semacam ancaman, meniru suara raungan naga. Kincuan memiliki sembilan posisi naga ilahi di tubuhnya, jadi dia bisa mengeluarkan potensi penuh dari lagu ini. Ini adalah lagu yang secara khusus digunakan untuk mengusir binatang buas, dan satu-satunya orang yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari lagu ini mungkin adalah Kincuan. Sitar berbunyi. Suara itu tidak terlalu berapi-api, tetapi dalam dan penuh kebencian. Seolah-olah itu datang dari luar sembilan langit. Raungan naga yang keras terdengar. Suara ini menyebar ke udara dan memasuki Chaos Furnace. Berdengung. Chaos Furnace tiba-tiba bersinar terang. Gambar ratusan binatang di atasnya menyala, terutama salah satu naga. Mengaum. Raungan naga yang menggelegar terdengar dari Chaos Furnace. Suara ini membuat Kincuan gemetar. Suanyuan-suandan yang lainnya duduk di Great Earth Golden Dragon Elephant. Mereka sangat malu. Unikon di sekitarnya lumpuh di tanah. Mereka tidak bisa berdiri sama sekali. Banyak dari mereka diinjak-injak sampai mati oleh unikon di belakang mereka. Karena inersia, banyak dari mereka tidak lumpuh. Meski kaki mereka lemah, mereka tidak bisa berhenti. Jadi dalam sekejap, unikon yang tak terhitung jumlahnya terluka atau terbunuh. Mengaum. Mengaum. Raungan naga terdengar lagi dan lagi. Lebih banyak unikon jatuh, yang dikejauhan berbalik dan berlari kembali. Adegan itu kacau. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Yue Qingyin memandang Kincuan. Ria ini benar-benar kuat. Dia tidak panik sama sekali. Seolah-olah dia bisa menyelesaikan semuanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan bingung. Apakah kamu terlihat baik? Apakah kamu ingin memanfaatkanku? Jika kamu memiliki pemikiran yang tidak pantas tentangku, jangan malu. Katakan saja. Apakah kamu ingin menghancurkanku? Kincuan tersenyum pada Yue Qingyin. Yue Qingyin tersipu. Dia memandang Kincuan dengan sedih. Orang ini benar-benar bajingan. Dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak benar-benar merasakan apa-apa. Dia hanya sedikit malu. Lagi pula, dia tertangkap basah sedang mengintipnya. Itu tidak benar-benar mengintip. Dia hanya menatapnya. Dia hanya merasa tidak apa-apa. Sejujurnya, dia menemukan bahwa Kincuan sangat tampan. Dia tidak memiliki perasaan ini sebelumnya, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia sangat tampan. Dia memiliki rambut putih, wajah halus, dan sepasang mata jernih yang sangat hangat. Dia juga memiliki temperamen yang sederhana dan elegan. Ini adalah pria yang paling istimewa. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin dia tidak bisa menolaknya. Jangan bicara omong kosong, kata Yue Qingyin. Oke, oke, aku tidak akan mengatakannya. Lalu sayang, katakan padaku, apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu masih berbicara. Mereka mengobrol dan tertawa. Mereka sudah melewati daerah berbahaya ini. Krisis unikon telah teratasi. Mereka belum lama berada di Eight Desolate Lens, dan bahaya datang satu demi satu. Kincuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika dia tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia tidak akan bisa bergerak satu inci pun. Semakin banyak bahaya, Yue Qingyin semakin tidak bahagia. Untuk membuatnya bahagia, Kincuan menggodanya. Dia sebenarnya tidak punya banyak harapan. Anggota keluarga Yue datang ke sini dan kemungkinan bertahan hidup terlalu rendah. Kecuali jika mereka langsung memasuki kota di Delapan Tanah Desolate, dia tidak tahu apakah itu mungkin. Atau jika ada kota di dekatnya. Kalau tidak, akan sulit untuk bertahan hidup. 2035 Meskipun Yue Qingyin tahu bahwa Kincuan menghiburnya, dia tetap tersenyum. Aku baik-baik saja. Inilah hidup. Selama aku mencoba yang terbaik. Untung Kincuan melihat bahwa dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, betapapun sedihnya dia, dia harus menerima kenyataan. Yang mati bisa beristirahat dengan tenang, dan yang hidup harus melanjutkan. Bahkan keluarganya berharap dia bisa hidup dengan baik. Ada sebuah kota. Di Cakrawala jauh, tidak ada tanda-tanda kota. Meski mereka bisa melihatnya, dengan kecepatan mereka saat ini, mereka masih harus berjalan dalam waktu yang lama. Mungkin akan memakan waktu satu atau dua hari. Tidak peduli apa, bagus kalau ada kota. Lagipula, tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan dengan kemampuan Kincuan saat ini, dia tidak bisa bertahan di sini. Jadi, dia harus menemukan kota dan tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Untungnya, hari berikutnya atau lebih damai. Tidak ada bahaya sampai mereka mencapai kota. Kota naga melingkar. Sungguh nama yang perkasa dan mendominasi. Dari jauh, kota raksasa ini benar-benar terlihat seperti naga yang berkelok-kelok. Itu mendominasi, bermartabat, kuno, dan jauh. Gerbang kota terbuka lebar. Banyak orang masuk dan keluar. Lagipula, selalu ada orang yang perlu meninggalkan kota untuk berburu atau semacamnya. Beberapa bahkan harus pergi ke kota lain untuk berbisnis. Lingkungan di sini seperti ini. Untuk bertahan hidup, orang harus mengambil risiko. Nyatanya, para pemburu itu juga mengambil risiko setiap hari. Jadi, semuanya memiliki risiko. Anda tidak bisa menyerah begitu saja hanya karena ada risiko. Beberapa orang tersedak sampai mati saat makan. Apakah itu berarti mereka tidak makan? Kelompok Kincuan tidak menghadapi penghalang apapun. Di sini, selama mereka sampai di kota, tidak ada alasan untuk tidak menerima mereka. Secara umum, Eid Desolates sangat luas dan berpenduduk jarang. Jadi, tidak ada batasan di gerbang kota. Mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang biasa, jadi gerbangnya terbuka lebar. Namun, ada aturan kota. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi, ada aturan di gerbang kota. Sebenarnya hanya ada satu aturan. Hidup dan bekerja dengan damai. Karena mereka ada di sini, mereka harus stabil. Siapapun yang menguasai kota ini harus mempertahankan posisinya, jadi tidak ada ruang untuk berdiskusi. Mereka yang menimbulkan masalah dan kepanikan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Jika hanya dua orang yang bertarung untuk menyelesaikan permusuhan antara dua faksi, tidak perlu semua ini. Namun, jika mereka ingin kota jatuh ke dalam kekacauan dan mempengaruhi tatanan kota, mereka harus menerima hukumannya. Kelompok Kincuan masuk ke Coiling Dragon City. Rasanya sangat luas dan bangunannya relatif jarang. Namun, bangunannya sangat besar dan ada banyak orang di sini. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sekitar 10 ribu kilometer dan semua orang berkumpul di Coiling Dragon City. Beberapa dari mereka pertama kali menemukan tempat untuk menetap. Di masa depan, mereka mungkin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kincuan perlu berkultivasi dan menerobos. Baru pada saat itulah dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan Eid Desolates ini. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Beraninya dia merusak rencana Tuan Muda. Sebuah suara arogan terdengar. Banyak orang di sekitarnya menonton dari jauh. Kincuan dan kelompoknya mendengarnya. Sebenarnya, Kincuan tidak ingin melihat hal seperti itu. Segala sesuatu yang terjadi memiliki sebab dan akibat. Seekor lalat tidak akan menggigit telur yang mulus. Oleh karena itu, Kincuan tidak ingin melakukan apapun. Dia bukan penyelamat, dan dia tidak bisa menjadi penyelamat. Namun terkadang, semakin Anda ingin bersembunyi, semakin Anda tidak bisa bersembunyi. Berhenti di sana. Aku sedang membicarakan kalian. Berhenti di sana. Suara itu terdengar. Kelompok Kincuan tidak memperhatikan sampai mereka dihentikan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa orang tersebut sedang membicarakan mereka. Saat ini, mereka melihat orang yang dipukuli dengan jelas. Itu adalah seorang pemuda, tetapi tidak ada yang istimewa tentang dia. Kincuan tidak memandangnya lagi. Dia dipukuli cukup parah. Apa masalahnya? Kincuan bertanya. Tuan mudaku yang buta ingin kamu pergi, kata pria yang menghentikan kelompok Kincuan. Dia menunjuk seorang pemuda dengan pakaian mewah tidak jauh dari sana. Saya tidak tahu Tuan muda Anda. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, kata Kincuan. Oh, kamu tidak tahu Tuan muda kita. Kalau begitu kamu tidak perlu pergi hari ini. Pergilah, kata pria itu dengan tenang. Matanya main-main dan dia menatap Yue Kingin dengan ekspresi rumit. Wajah Kincuan tenggelam, tapi dia masih berjalan di depan pemuda itu. Kenapa kamu mencariku? Kamu orang baru, kan? Pria muda itu tersenyum. Pemuda itu tampan dan anggun. Awalnya, Kincuan mengira dia hanya seorang playboy, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Dia bukan playboy, tapi iblis. Dan bukan sembarang setan. Dia adalah iblis yang mengolah teknik perawan. Sebenarnya, banyak orang mengolah teknik kultifasi ganda yin dan yang. Ada juga yang mengolah teknik pengumpulan yin yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Orang-orang ini biasanya menggunakan status atau keuntungan mereka untuk mengumpulkan beberapa inti sari yin. Tetapi karena pengaruh tubuh wanita, efeknya tidak baik. Mereka hanya bisa mengandalkan kuantitas untuk menebusnya. Tapi terlalu banyak akan menimbulkan masalah. Misalnya, darah tubuh akan mendidih dan mengamuk. Satu kuali yang benar-benar tak tertandingi sudah cukup. Seni mengontrol gadis juga merupakan teknik kultifasi yang mengolah yin dan yang. Kemampuan ini dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah mengolah yin dan yang pada saat yang sama, menguntungkan kedua belah pihak. Yang lainnya adalah mencabut yin dengan paksa untuk memelihara yang lebih menguntungkan. Teknik perawan adalah teknik yang bagus untuk teknik kultifasi ganda yin dan yang. Legenda mengatakan bahwa seseorang pernah mengendalikan 3000 wanita dan naik ke surga. Meskipun ini hanya sebuah legenda, itu adalah jalan pintas menuju kultifasi. Tapi itu juga membutuhkan keberuntungan besar. Untuk mengolah teknik ini dengan baik dan mencapai alam legendaris, seseorang juga membutuhkan kuali yang tiada taranya, dan bukan hanya satu orang. Kemudian, seseorang membutuhkan keberuntungan khusus untuk berhasil. Pria muda itu memanggil kelompok kincuan terutama karena dia melihat Yue King Yin. Di matanya, dia adalah kuali yang tiada taranya. Ketika seseorang mengolah teknik Maiden ke tingkat tertentu, mereka memiliki kemampuan untuk melihat apakah seseorang adalah kuali yang baik atau tidak. Dan kali ini, dia melihatnya. Ini adalah kuali terbaik yang dia lihat sejauh ini. Dengan wanita ini, dia merasa bisa menembus dunia ini, dan bahkan mungkin lebih. Jadi, dia harus menahan wanita ini di sini bagaimanapun caranya. Aku Yan Suge, dari keluarga Yan Koiling Dragon City. Aku di sini untuk berteman. Melihat kalian semua tampak cocok, kenapa kita tidak menjadi teman? Pria muda itu tersenyum. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih menatap Yue King Yin dengan lancang. Kincuan berkata dengan acu tak acu, tidak perlu, masih ada yang harus kita lakukan. Selamat tinggal, kurang ajar. Jika Tuan Muda kami tidak setuju, Anda bisa pergi. Jangan terlalu tak tahu malu. Di Koiling Dragon City, jumlah orang yang tidak mampu disinggung oleh Tuan Muda kita dapat dihitung dengan satu tangan. Anda baru, kan? Bukankah kamu luar biasa di luar? Tapi izinkan saya memberi tahu Anda, karena Anda di sini, bahkan jika Anda adalah naga, Anda masih harus menggulung. Pria dari sebelumnya berkata dengan bangga. 2036. Kincuan sakit kepala. Dia tidak mengenal siapapun di sini dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Yang terpenting, dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin bertengkar dengan orang lain, apalagi pihak lain sepertinya memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat ini dengan Koiling Dragon City. Jika dia bertarung dengan mereka, kemungkinan besar dia harus meninggalkan tempat ini dan mencari kota baru. Kota-kota adalah arus utama di delapan kehancuran, tetapi mereka tersebar. Satu kota terlalu jauh dari yang lain. Tidak masalah jika Anda beruntung, tetapi jika Anda tidak beruntung, Anda akan mati di luar. Kamu pikir kamu siapa? Tuanmu bahkan tidak mengatakan apa-apa. Untuk apa kamu berteriak? Kincuan menatap pria itu dan berkata. Dia adalah pendatang baru, dan pihak lain tahu. Namun, dia juga bisa datang dari tempat lain di Eid Desolates. Jika itu masalahnya, bahkan dia, Yan Suge, harus mempertimbangkan apakah keluarga Yan yang mampu menyinggung perasaannya. Keluarga Yan adalah keluarga besar di Koiling Dragon City dan memiliki status tinggi di Koiling Dragon City. Namun, itu bukanlah penguasa Koiling Dragon City. Itu hanya keluarga besar yang tunduk pada keluarga Tuan Kota dan merupakan bawahan yang kuat dari keluarga Tuan Kota. Karena itu, keluarga Yan sangat kuat. Lagi pula, mereka adalah bawahan terpercaya penguasa kota. Oleh karena itu, Tuan Muda Juba bersulam Yan Suge sombong dan kurang ajar di Koiling Dragon City. Namun, yang dia lakukan hanyalah menemukan beberapa wanita. Oleh karena itu, ini bukan apa-apa di mata keluarga bangsawan. Terlebih lagi, di Eid Desolates, ini bahkan bukan masalah besar. Seiring waktu berlalu, Yan Suge mulai terbiasa. Dia telah bertemu kuali yang bagus sekali ini. Jika dia harus menyerah, hatinya akan sakit. Tapi dia juga takut menyinggung perasaan seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Itu akan merepotkan. Omelan Kincuan menyebabkan pria di depannya ragu-ragu. Orang seperti ini sangat pandai membaca ekspresi orang. Jika status pihak lain mirip dengan Tuan Muda, maka dia akan mencari kematian. Tindakan Kincuan membuatnya ragu. Sebenarnya, jika itu orang lain, efeknya tidak akan seperti ini. Tapi temperamen Kincuan luar biasa, dan dengan rambut putih dan pakaian putihnya, dia seperti makhluk surgawi. Yue Kingin di samping Kincuan juga cantik seperti peri. Bagaimana mungkin pria yang bisa memiliki wanita seperti itu bisa sederhana? Dia jelas bukan orang biasa. Sekarang, Tuan Muda Juba bersulam yang suge tidak yakin dari mana kelompok Kincuan berasal. Jika dia baru saja memasuki 8 Wastelens dari luar, maka dia tidak perlu khawatir. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Karena itu, kemungkinan besar dia datang dari kota lain. Untuk dapat melakukan perjalanan dengan aman dari kota lain ke Coiling Dragon City, entah dia beruntung atau dia sangat kuat. Pada jarak seperti itu, meski keberuntungan penting, kekuatan juga penting. Yang suge tahu bahwa Kincuan dan Yue Kingin memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama Yue Kingin. Dia tidak tahu seberapa kuat dia sama sekali. Kincuan secara alami melihat ketakutan pihak lain dan bahkan menebak beberapa pemikiran pihak lain. Tuan Mudayan, kan, ingat, ini satu-satunya waktu. Aku di Coiling Dragon City. Kita punya banyak waktu di masa depan, jadi kita bisa bersenang-senang bersama. Jangan mempersulit dirimu sendiri, dan jangan-jangan memaksakan diri ke tempat yang tidak bisa kembali. Setelah mengatakan ini, Kincuan menarik Yue Kingin dan pergi. Kali ini, Yan Suge tidak menghentikan mereka. Dia takut dengan kata-kata Kincuan. Dia tidak mau dan ekspresinya jelek, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah itu. Langkah gila itu. Dia sangat ingin mengambil langkah itu tanpa mempedulikan apapun, karena dia tidak ingin melepaskan wanita itu. Di matanya, dia adalah kuali yang tiada taranya. Selidiki, aku ingin melihat siapa dia. Jangan berbohong padaku, atau aku akan mencabik-cabiknya, kata Yan Suge dengan dingin. Kelompok Kincuan tidak pergi jauh, karena jika mereka pergi terlalu jauh, malah akan membuat pihak lain curiga. Kincuan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan melepaskan ini. Masalah ini akan terungkap suatu hari nanti. Dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki cara mereka sendiri untuk menyelidikinya, seperti menggambar potret mereka dan kemudian pergi ke kota terdekat untuk menyelidikinya. Ketika tidak ada yang melihat mereka, kebenaran secara alami akan terungkap. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia perlu meningkatkan kultifasinya. Selain itu, dia perlu menemukan beberapa tempat tinggal. Sama seperti yang dia mainkan di pavilion bulan mabuk, dia juga bisa menggunakannya di sini. Dia bahkan bisa menggunakannya secara rahasia untuk menyelesaikan krisis ini. Namun, Kincuan suka berkelahi dengan orang lain. Berkelahi dengan orang lain adalah kegembiraan yang tak ada habisnya. Kebahagiaan seperti ini tidak bisa dibeli. Juga, berkelahi dengan orang lain juga merupakan semacam peluang, dan dia bahkan mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Dia langsung membeli rumah bangsawan di dekatnya. Itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Kemudian dia membuat formasi. Semua ini terjadi dengan sangat cepat karena Kincuan takut pihak lain akan mengujinya, seperti mengirim orang untuk menyamar sebagai penjahat. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebenarnya, Yan Suge mencurigai identitas kelompok Kincuan. Jika mereka benar-benar ahli, orang dengan status pasti tidak akan membiarkan dia menjadi kurang ajar. Tapi sementara dia memikirkan ini, dia masih merasa itu berbahaya. Bersabarlah. Segera, kebenaran akan terungkap. Menyiapkan formasi, mengolah, dan kemudian diam-diam berteleportasi. Kemudian dia membeli sebuah manor dan mendirikan formasi di sana, menghubungkannya ke tempat ini. Semua ini memakan waktu seminggu tadi malam. Pihak lain masih tidak melakukan apa-apa. Tapi sekarang, kelompok Kincuan bisa mengambil nafas. Formasi besar Coiling Dragon Town telah dipelajari oleh Kincuan beberapa hari ini. Dia telah mempelajarinya sebentar, tapi itu terlalu sederhana. Juga, kekuatan formasi ini berasal dari saat dibangun di kota. Ini juga berarti bahwa kota ini memiliki sejarah yang panjang. Inilah yang disebut formasi besar naga melingkar. Kota naga melingkar, formasi besar naga melingkar. Sebenarnya, kota kuno ini tidak setua formasi besar ini. Kincuan telah memahami banyak hal dari formasi ini. Beberapa hari ini, formasi juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan ada tanda-tanda terobosan yang samar. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Terobosan dalam formasi sangat penting baginya. Jika dia memiliki beberapa keuntungan khusus, itu tidak dapat diperkirakan. Setelah mengatur formasi, Kincuan memusatkan seluruh perhatiannya pada formasi. Saat ini, dia tidak peduli untuk memperbaiki hubungannya dengan Yue Qingyin. Ini menyangkut kelangsungan hidup mereka, jadi Kincuan tidak berani gegabuh. Ada kota-kota yang sangat jauh dari Koiling Dragon City. Ada banyak orang di kota sebesar itu. Mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelidiki setiap kota. Tentu saja, mereka hanya bertanya kepada keluarga besar. Tapi setelah bertanya ke banyak orang dan keluarga, mereka semua mendapat jawaban yang sama. Mereka belum melihat orang-orang ini, dan mereka belum melihat jejak mereka di kota ini. Kata-kata ini membuat mata orang-orang itu berbinar. Dengan cara ini, mereka akan mendapatkan jawaban yang nyata. Kelompok Kincuan bukan berasal dari kota ini. Selanjutnya, mereka pergi ke kota berikutnya. Mereka harus menyelidiki setiap kota. Biasanya, pemuda sombong seperti itu pasti terkenal di kotanya. Namun dalam perjalanan, mereka belum pernah melihat orang ini di kota manapun. 2037 Hasil seperti itu membuat Yan Suge santai. Jika mereka benar-benar memiliki identitas yang luar biasa, maka tidak mungkin tidak ada yang melihat mereka selama ini. Tidak ada orang seperti itu sama sekali. Sekarang, dia cukup yakin bahwa orang-orang ini berasal dari luar Eid Desolates. Dia pasti tidak perlu khawatir. Mereka bahkan mencoba menakutinya sebelumnya. Mereka pasti lelah hidup. Jadi ketika Yan Suge memutuskan untuk menemukan kelompok Kinchuan, sudah setengah bulan kemudian. Saat ini, Kinchuan telah menyusun formasi di banyak lokasi. Lagi pula, ini adalah delapan kehancuran. Jika seseorang ingin bertahan hidup di Coiling Dragon City, mereka harus melakukan banyak persiapan. Seekor kelinci yang licik memiliki tiga liang. Ketika Yan Suge dan yang lainnya datang, Kinchuan tidak terkejut. Mereka bahkan lebih lambat dari yang dia duga. Namun, Kinchuan sudah siap. Jadi ketika Yan Suge datang, dia senang. Dia langsung meletakkan meja teh dan minum teh di sana. Dia memandang Yan Suge dan yang lainnya melalui formasi. Bagus sekali, kalian semua berbohong padaku. Kamu bisa berbohong padaku untuk sementara waktu, tapi sekarang kamu bisa melanjutkan. Yan Suge tersenyum sambil menatap Kinchuan. Kinchuan juga tersenyum, berbohong padamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa aku perlu berbohong padamu? Apa yang saya dapatkan dari berbohong kepada anda? Kinchuan dipenuhi dengan penghinaan. Dia menatapnya dan meminum tehnya. Kebisingan tidak menyakiti orang. Tetapi penghinaan dan penghinaan paling menyakiti orang. Inilah mengapa tatapan Kinchuan bersama dengan kata-katanya yang mengejek membuat Yan Suge marah. Siapa dia? Dia adalah tuan muda dari keluarga Yan. Di Koiling Dragon City, dia masih muda dan berbakat. Masa depannya tidak terbatas. Sekarang, dia dipandang rendah oleh seseorang dengan usia yang sama atau bahkan lebih muda. Dia tidak bisa menerimanya. Dia bukan seseorang yang akan rugi. Jadi dia menyipitkan matanya. Tangkap dia. Ya. Lima hingga enam dari mereka bangkit dan menyerbu ke arah Kinchuan. Mereka sangat cepat, jadi tragedi segera terjadi. Peng-peng. Byte menabrak dinding formasi mantra. Dia cepat dan tidak dijaga, jadi dia dipukul dengan keras. Kinchuan bukanlah orang yang bisa dimanfaatkan. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak perlu bersikap sopan. Array Deforing Beast, Dragon Baby, dan Dragon Leopard Beast semuanya bergerak saat pihak lain menabrak dinding formasi. Puh, puh. Hampir pada saat yang sama ketika mereka menabrak dinding formasi, ada juga suara, puh, tapi ditutup-tutupi. Ini adalah suara cakar binatang iblis yang menusuk ke dalam hati mereka. Lima atau enam orang bergegas mendekat, tetapi hanya satu orang yang tidak mati. Yang lainnya mati semua. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana mereka mati. Orang-orang ini sudah tergeletak di tanah dengan lubang di dada mereka. Mereka tewas di tempat. Mata Yansuge terbuka lebar saat dia melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Orang-orang yang telah meninggal semuanya kuat dan merupakan bawahannya yang terpercaya. Dia biasanya membawa orang-orang ini bersamanya, tetapi sekarang, empat atau lima dari mereka telah meninggal. Wajah Yansuge berwarna hijau. Dia, Tuan Muda Yan, paling peduli dengan wajahnya. Sekarang begitu banyak bawahannya terbunuh, dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu sebelumnya. Wajahnya menjadi hijau. Dia tidak merasa bersalah atas kematian bawahannya, tapi dia marah dan kehilangan muka. Anak muda, sangat baik. Kamu berani membunuh anak buahku. Aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu memohon agar aku membunuhmu. Yansuge menggertakkan giginya saat dia melihat kincuan. Bodoh telur, kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Seorang pengecut yang bergantung pada keluarganya sepanjang waktu. Kamu tidak ingin sukses sepanjang hidupmu. Kamu hanya seperti itu, apalagi yang kamu inginkan. Dukungan orang-orang yang mampu keluarga mereka, hanya pengecut yang mengandalkan keluarga mereka untuk bertahan hidup. Kalimat ini benar-benar merusak. Itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh anak-anak hedonistik. Itu karena mereka sepenuhnya bergantung pada keluarga mereka. Tanpa keluarga mereka, mereka bukan apa-apa. Namun, ada satu hal. Banyak tuan muda yang hedonis tidak merasa bahwa mereka adalah tuan muda yang hedonis. Eksistensi seperti Yan Suge hanyalah seorang tuan muda hedonistik di mata kincuan, tetapi Yan Suge merasa bahwa dia adalah masa depan klannya. Yan Suge belum pernah bertemu dengan seorang pemuda yang berani bertingkah seperti kincuan. Dia selalu menjadi orang yang mengajar orang lain, mengajar orang lain, memarahi orang lain. Tapi sekarang, ada orang lain yang mengajarinya dan memarahi dirinya sendiri. Dia selalu lebih unggul dan diremehkan untuk berdebat dengan orang lain. Dia belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi sekarang dia dimarahi, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Itu karena dia merasa memarahi kincuan itu memalukan. Bahkan jika dia tidak memarahinya, itu masih memalukan. N, sebenarnya dia hanya merasa marah. Dia terbiasa dengan orang-orang yang menghormatinya, terutama anak muda. Kamu sangat baik. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Menyerangmu berhasil membuatku marah. Yan Suge tergagap. Ketika kincuan mendengar ini, dia langsung memarahi. F asterisk cek, idiot besar. Siapa kamu? Aku orang pertama yang berani berbicara denganmu seperti itu. Apakah menurutmu ayahmu tidak berani menamparmu dua kali? Apakah kamu berani menamparkan ayahmu? Aku bahkan berhasil membuatmu marah. Kamu adalah tumpukan kotoran, jadi bagaimana jika kamu marah? Kata-kata kincuan benar-benar vulgar. Dia memarahi orang, tetapi dia merasa tidak enak jika dia tidak memarahi orang. Sepertinya ada seseorang yang mengatakan itu di masa lalu, dan kincuan juga langsung memarahi. Sekarang, dia bertemu dengan yang lain. Sebenarnya, inilah yang paling dia benci. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat ini, kincuan juga menjadi marah. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahi lagi, kamu anak kaya tidak berguna yang tidak berguna, dan kamu masih mengatakan bahwa tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Kamu berhasil membuatku marah, berhasil membuatku marah. Dan kamu masih ingin memberi selamat pada diri sendiri. Ucapkan selamat kepada kakekmu. Di samping, Yue Kingin tidak bisa menahan tawa. Jun Wu Shuang dan yang lainnya juga tertawa dengan tidak sopan. Ini sangat lucu. Mulut kincuan sedikit beracun. Tak perlu dikatakan, omelan semacam ini benar-benar menyebalkan. Itu terlalu menyebalkan. Penamparan wajah semacam ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Dia berpura-pura? Yah, itu tidak benar-benar berpura-pura, atau mungkin hanya dia yang berakting. Namun, kata-kata kincuan benar-benar menghancurkan wajahnya. Kamu, kamu. Wajah Yan Suge memerah seperti hati babi. Dia menunjuk satu jari ke kincuan. Selain mengatakan, kamu, kamu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap kincuan seolah-olah dia adalah musuh yang membunuh ayahnya dan mencuri istrinya. Enyahlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Aku tidak punya waktu untukmu, jangan ganggu mud minum tehku, kata kincuan dengan jijik. Orang seperti ini menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyelidikinya, mencari latar belakangnya, dan menemukan bahwa tidak ada kekuatan di belakangnya, jadi dia ingin membunuhnya dan mencuri Yue King Yin. Orang seperti ini pantas mati. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang seperti ini. Akan lebih baik jika dia bisa marah sampai mati, menyelamatkannya dari kesulitan berkelahi. Bahkan jika dia tidak bisa marah sampai mati, dia harus membuatnya merasa jijik dan sedih. Kamu, kamu, kamu. Jika kamu punya nyali, keluarlah. Jangan gunakan lidahmu di sini. Pria seperti apa kamu? Pria seperti apa kamu? Yan Suge akhirnya tersedak kata-katanya. Kincuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Apakah aku laki-laki atau bukan? Itu bukan urusanmu. Aku bukan gay? Aku tidak tertarik padamu. Aku suka wanita. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Jika kamu punya nyali, keluarlah dan ayo bertarung. Yan Suge berteriak keras. Aku tidak punya nyali. Lagi pula, apa gunanya bertarung denganmu? Apa gunanya menang melawanmu? Itu hanya membuang-buang waktu. 2038. Aku tidak punya kemampuan. Juga, apa gunanya bertarung denganmu? Apa gunanya menang? Itu hanya buang-buang waktu. Karena dia bersikap kasar, Kincuan memutuskan untuk bersikap kasar sampai akhir. Kincuan bersenang-senang memarahi sekarang. Rasanya enak. Dia merasa seperti dia tidak ingin membiarkan mereka pergi. Rasanya enak. Yan Suge sangat marah sekarang. Dia merasa seperti dia tidak tahan lagi dan akan memuntahkan darah. Dia akhirnya mengerti bahwa tinggal di sini hanya akan membuatnya semakin marah. Jika dia tidak hati-hati, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Jadi dia tiba-tiba mengerti sesuatu dan pergi bersama orang-orangnya. Dia ingin kembali dan memulihkan diri, atau mungkin membuat beberapa persiapan. Dia yakin bahwa masalah ini tidak akan berakhir di sini. Kincuan juga tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir di sini. Namun, lain kali pihak lain datang, dia masih akan kembali dengan tangan kosong. Formasi susunan di sini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan. Kamu juga bajingan. Yue Kingin memandang Kincuan dan tersenyum. Aku bukan bajingan. Aku hanya merasa tidak nyaman jika tidak memarahi orang. Mereka pantas mati, jadi aku tidak bisa bersikap sopan kepada mereka. Lebih baik jika aku bisa membuat mereka marah sampai mati. Kincuan tersenyum. Aku hanya terkejut. Kamu tidak terlihat seperti tipe orang yang memarahi orang, kata Yue Kingin ingin tahu. Kincuan tersenyum. Aku serba bisa. Aku bisa berada di ruang tamu, di dapur, dan di tempat tidur. Bajingan. Yue Kingin memelototi Kincuan, tapi dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia bahagia, hanya bahagia. Dia menemukan bahwa kebahagiaan terkadang tidak membutuhkan alasan. Itu sangat sederhana. Ini adalah perasaan baru baginya, tetapi dia sangat menyukainya. Budidaya, budidaya. Kemajuan formasi Kincuan sangat cepat. Ini semua berkat formasi Coiling Dragon City dari Coiling Dragon City. Formasi ini sangat membantu Kincuan, membuka pintu super untuk Kincuan. Seolah-olah cahaya terang muncul di depan mereka di malam yang gelap, cahaya penuntun. Tak perlu dikatakan, ini sangat penting. Ditambah dengan terobosan jimat dan inspirasi dari Coiling Dragon Array, akan membutuhkan waktu paling lama satu bulan lagi baginya untuk membuat terobosan. Jika formasi susunan bisa membuat terobosan, kekuatannya pasti akan meningkat. Pada saat itu, binatang iblisnya mungkin bisa memasuki alam Empyrean. Karena kultivasi Kincuan saat ini tidak cukup baik. Begitu alam kultivasinya mencapai alam Empyrean, itu juga akan menjadi ibu kota. Selain itu, peningkatan kekuatan juga akan berguna untuk bendera abadi lima elemen dan harta karun lainnya. Mungkin mereka akan dapat menggunakan beberapa bendera abadi lima elemen lagi. Dengan begitu, mereka dapat meninggalkan Eid Desolates kapan saja. Mereka bahkan mungkin bisa datang ke sini kapan saja. Kincuan sangat menantikan lima elemen bendera abadi karena dia ingin kembali dan melihat Cheng Cheng dan putrinya. Dia ingin melihat Yuan Su dan putranya. Dia ingin melihat orang tuanya dan yang lainnya. Keesokan harinya, Yan Suge muncul sekali lagi. Kali ini, dia membawa lebih banyak orang, dan ada perbedaan usia juga. Ada beberapa penatua. Setelah mereka datang, Yan Suge tidak mengatakan apapun dan hanya menginstruksikan dua tetua untuk menghancurkan formasi. Kedua tetua ini adalah Array Master, Array Master dari klan Yan. Yan Suge tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan berdebat. Pihak lain tidak akan membuka formasi dan mengundang mereka masuk. Oleh karena itu, pilihan paling bijak adalah menghancurkan formasi secara langsung dan menangkap bocah itu. Saat itu, mereka akan melihat apakah mulutnya lebih keras atau pedangnya lebih keras. Ketika saat itu tiba, dia pasti akan mematahkan giginya. Bagaimana mungkin Kinchuan membiarkan kedua tetua itu menghancurkan formasi dengan mudah? Mengesampingkan apakah mereka bisa menghancurkan formasi atau tidak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghalangi mereka. Oleh karena itu, Kinchuan masih membiarkan Formation Davoring Beast mengganggu mereka. Selama Formation Davoring Beast melecehkan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan formasi. Jika mereka tidak bisa menghancurkan formasi, mereka tidak akan datang dengan sia-sia. Mereka hanya bisa mengundang ahli atau langsung menggunakan harta untuk menghancurkan formasi. Bagaimanapun, bagaimanapun juga, mereka harus mengirim orang lagi. Setiap kali mereka datang, itu akan lebih memalukan. Lagi pula, banyak orang senang melihat kelanian. Uh! Salah satu tetua terluka secara tidak sengaja. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, luka-lukanya tidak ringan. Ini karena pengingat Yan Suge. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Terlalu mudah bagi Formation Davoring Beast untuk menyerang dari dalam formasi. Kali ini, formasi tidak bisa dipatahkan. Oleh karena itu, orang-orang ini datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Seketika, kedamaian kembali. Kali ini, banyak orang benar-benar mulai berdiskusi. Ketenaran Yan Suge tidak kecil, tetapi dia telah menderita kerugian besar. Selain itu, reputasi Yan Suge tidak baik. Sekarang orang seperti itu telah menderita kerugian, banyak orang secara alami merasa hebat. Tanpa sadar, banyak orang mulai memperhatikan kelompok kincuan. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa ini adalah orang-orang yang baru saja tiba di Eid Desolates. Ini juga membuat banyak orang mengkhawatirkan kelompok kincuan. Orang-orang ini semuanya masih sangat muda dan baru saja tiba di Eid Desolates. Mereka tidak punya kerabat atau teman dan tidak ada yang bisa diandalkan. Sekarang mereka terpaksa bersembunyi di dalam formasi, kekuatan bela diri mereka jelas tidak cukup. Namun, formasi ini pasti tidak akan mampu memblokir serangan keluarga Yan. Lain kali mereka datang, mereka pasti akan merusak formasi. Keluarga Yan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka pasti harus mendapatkan kembali wajah mereka. Huh, sayang sekali. Mereka menyinggung Yan Suge. Mereka hanya bisa kehilangan nyawa mereka di sini. Sayang sekali. Anak-anak muda itu semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Iya, terutama wanita itu. Dia benar-benar terlalu cantik. Yan Suge ini melakukan ini untuk wanita itu. Sejak zaman kuno, kecantikan selalu menjadi sumber masalah. Iya, jika dia tidak bisa menarik masalah, tidak bisa menarik orang untuk memperebutkannya, itu artinya wanita ini tidak cukup cantik. Itu logika yang salah, tapi juga masuk akal. Semakin cantik seorang wanita, semakin baik hartanya. Harta menarik orang untuk memperebutkannya. Sama halnya dengan kecantikan. Dalam keluarga kerajaan, memperebutkan wanita, bahkan sang ayah dapat merebut wanita anaknya. Sayang sekali, sayang sekali. Yan Suge ini telah mencemarkan banyak wanita baik. Sayang sekali keluarganya begitu besar dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Saya sangat berharap surga dapat membawanya pergi. Orang baik tidak berumur panjang, orang jahat hidup selama seribu tahun. Tangguh, tangguh. Lain kali dia datang, dia bisa mengulangi trik yang sama. Saat itu, dia pasti akan membuat mereka marah. Jika dia bebas, dia hanya akan bermain dengan mereka. Ketika Kincuan memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia merasa itu sangat menarik. Hari kedua. Seperti yang diharapkan, Yan Suge datang. Kali ini, sepertinya tidak ada master formasi. Namun, itu tidak baik untuk membawanya bersama. Kincuan bisa melihatnya dengan mata dewa emasnya. Dia berdiri dalam formasi dan menatap Yan Suge. Yan Suge sangat marah beberapa hari ini. Dia bahkan tidak makan atau tidur. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana mengiris Kincuan menjadi ribuan keping. Jika dia tidak melakukan itu, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Dia sangat membenci Kincuan hingga giginya gatal. Hari ini, dia akhirnya bisa mencapainya. Terkadang, orang-orang seperti itu, terbawa oleh kegembiraan. Jika dia tidak mengatakan apa-apa pada saat seperti itu, dia tidak akan merasa baik. Hari ini adalah hari kematianmu. Apakah kamu menyesalinya? Yan Suge memandang Kincuan dan berkata dengan tenang. 2039 Kincuan senang membuatnya tidak bisa membuat keputusan. Orang paling takut pada pilihan, jadi Kincuan akan terus memberinya pertanyaan untuk membuatnya memilih. Selain itu, akan sangat sulit untuk memilih setiap saat. Ini yang paling menyakitkan. Kata-kata Kincuan menyebabkan Yan Suge terkejut. Sebenarnya, dia benar-benar tidak mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Dia sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Tapi ketika Kincuan tiba-tiba mengatakannya, dia terkejut. Pertanyaan ini sangat kejam tetapi dia merasa bahwa kata-kata Kincuan lebih merupakan ancaman. Dia sebenarnya berharap itu adalah ancaman karena jika memang demikian, maka rencananya bisa dilanjutkan dan dia bisa mendapatkan kembali wajahnya dari sebelumnya. Tapi bagaimana jika itu benar? Jika itu benar, dia tidak tahu apakah dia akan memuntahkan darah karena marah. Jika itu masalahnya, dia harus menanggung semua kerugian yang dia derita sebelumnya. Selain itu, dia tidak bisa melakukan apapun padanya kali ini, yang berarti akan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Dia bahkan tidak mempertimbangkan penghinaan di depan kata-kata Kincuan. Sekarang, dia mempertimbangkan kebenaran di bagian akhir kata-katanya. Mengapa? Ayo, saya tahu bahwa Anda memiliki susunan ajaib yang menghancurkan harta karun bersama Anda. Namun, saya bertanya-tanya, bisakah susunan ajaib Anda menghancurkan susunan ajaib saya? Kincuan berkata sambil terkekeh. Itu benar, itu benar. Jangan khawatir, itu pasti akan hancur. Terlebih lagi, aku pasti akan menghancurkan formasimu hari ini. Aku akan mencabik-cabikmu. Yan Suge berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengatakan satu hal lagi. Ingat, selama kamu menghancurkan formasi ini, dendam di antara kita akan sepenuhnya terbentuk. Kamu dan semua orang yang terlibat akan mati, kata Kincuan sambil tersenyum. Kalimat ini memberinya pilihan sekali lagi. Awalnya, Yan Suge sudah memutuskan untuk menghancurkan formasi. Karena meskipun itu seperti yang dikatakan Kincuan dan mereka akan menghilang setelah menghancurkan formasi, jika dia tidak mencoba, dia akan mati karena frustrasi. Tapi sekarang dia baru saja mengambil keputusan, kata-kata Kincuan membuatnya membuat pilihan besar yang menyangkut hidupnya. Yan Suge tidak takut tapi dia benar-benar merasa terancam hari ini. Pria muda ini benar-benar aneh. Dia merasa sangat tidak nyaman tetapi dia merasa tidak punya pilihan. Dia tidak tahu apakah dia takut atau tidak. Untuk beberapa alasan, dia tidak pernah merasa seperti ini. Bahkan saat menghadapi orang-orang terkuat dari generasi muda di Koiling Dragon City, dia tidak merasa seperti ini. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hahaha, bagus sekali. Aku ingin melihat seberapa bagus mulutmu. Kuharap kamu bisa keras kepala sampai akhir. Yan Suge mengambil keputusan. Dia merasa Kincuan mencoba menakutinya. Jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Bukankah ini langkah yang tidak perlu? Hanya ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia akan membuat formasi yang membingungkan dan mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menakut-nakuti orang. Ini nyata dan palsu. Mungkin dia akan berhasil. Jadi memikirkan hal ini, Yan Suge tersenyum dan merasa senang. Tatapannya ke arah Kincuan dipenuhi dengan sikap dingin dan main-main. Bagi Kincuan adalah matanya. Kincuan tersenyum saat melihat pihak lain, ekspresinya tenang. Semakin dia seperti itu, semakin tenang dia memandang mata Yan Suge. Jadi dia mengeluarkan batu hitam, batu iblis yin. Itu memancarkan cahaya hitam dan terbang menuju formasi. Kincuan memimpin orang-orang keluar dari formasi dan meninggalkan tempat ini. Formasi itu rusak. Yan Suge adalah yang pertama menyerang. Lalu, sesuatu yang membuatnya panik muncul. Dia telah pergi. Seseorang harus tahu bahwa aura di sini tidak stabil dan harta tidak dapat digunakan. Jadi, dia tidak mungkin berlari secepat itu. Dia tidak mengetahui kemampuan formasi arai Kincric yang kuat. Ia mampu berteleportasi untuk jarak pendek dan tidak terpengaruh oleh turbulen siki. Arai teleportasi biasanya tidak terpengaruh oleh turbulen siki, tetapi susunan teleportasi adalah formasi susunan yang paling sulit untuk diatur. Formasi seperti itu tidak bernilai satupun. Itu membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya. Juga, banyak master formasi yang kuat dibutuhkan. Tentu saja, ini mengacu pada formasi teleportasi berskala besar. Sedangkan untuk formasi teleportasi kecil, formasi teleportasi jarak pendek semacam ini tidak dibangun secara berlebihan. Itu karena siapapun yang membangun formasi teleportasi jarak pendek seperti itu akan menjadi gila. Lagi pula, hanya butuh sedikit waktu untuk berlari ke sana. Hanya Kincuan yang suka melakukan hal seperti itu. Selain itu, justru kemampuan inilah yang memungkinkannya untuk dengan terampil melakukan manuver di sekitar begitu banyak ahli tanpa terancam. Dia seperti ikan di air. Tidak ada, tidak ada. Dia mencari berkali-kali dan tidak melewatkan jejak apapun. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun. Pada saat ini, Yansuge tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa kata-kata Kincuan itu benar. Pihak lain telah mengatur semuanya sejak lama dan akan pergi ketika saatnya tiba. Hanya saja dia tidak tahu metode apa yang digunakan Kincuan dan yang lainnya untuk pergi. Lagi pula, beberapa dari mereka baru saja tiba di tempat ini, dan hanya ada satu manor. Selain itu, dalam waktu sesingkat itu, mereka dapat membuat arah roh yang begitu besar. Tetapi jika dia tahu bahwa Kincuan telah menyiapkan tidak kurang dari tiga arah roh seperti itu selama periode waktu ini, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Wajah Yansuge memerah. Tubuhnya gemetar. Dia mencabut pedangnya dan menebang semua pohon dan bunga di kediaman Kincuan. Dia bahkan menghancurkan semua rumah dan paviliun. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa menghilangkan kemarahan di hatinya. Dia ingin membunuh. Dia ingin membunuh Kincuan. Hanya dengan membunuh Kincuan dia bisa menenangkan kemarahan ini. Namun, dia tiba-tiba memikirkan kata-kata terakhir Kincuan. Jika Anda berani merusak formasi, maka Anda dan semua orang yang terlibat akan mati. Kalimat ini seperti kutukan, tiba-tiba muncul dan tidak bisa dihapus. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, sepertinya segala sesuatu sejak awal pertempuran telah berada di bawah kendali pemuda ini. Selangkah demi selangkah, pihak lain tidak memiliki keuntungan, tetapi dia mengambil inisiatif selangkah demi selangkah. Dia telah melakukan semua yang dia katakan, dan semua yang dia katakan itu benar. Namun, jika kalimat terakhir juga benar, apakah dia akan mati di tangannya? Kali ini dia sedikit panik. Sebelumnya, bukan karena dia tidak takut mati. Dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa mati. Tapi sekarang dia merasa terancam, dia panik. Dia tidak ingin mati. Dia memiliki kekayaan, istri yang cantik dan selir. Dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan. Dia bisa menjalani kehidupan yang membuat iri dan menikmati banyak orang. Dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa mati. Jadi dia harus memilih rencana yang sempurna. Tidak peduli apa, dia harus bertahan hidup. Tapi setelah berpikir lama, dia masih tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Dia harus menemukan kincuan dulu. Ini adalah rencana terakhirnya. Setelah menemukan kincuan, dia akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Menyingkirkan kincuan adalah yang terbaik. Tapi dia tidak bisa menyingkirkannya sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkannya di masa depan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Mohon ampun. Dia tidak bisa melepaskan harga dirinya. Dia belum pernah memohon kepada siapapun sebelumnya. Perasaan ini bahkan lebih sulit daripada membunuhnya. Dia bangga di dalam hatinya. Dia tidak bisa memohon belas kasihan. Dia akan membunuhnya setelah itu. 2040. Memikirkan hal ini, mata Yan Suge berbinar. Dia pasti akan menyingkirkannya. Keluarga Yan tidak akan mentolerir keberadaannya. Kali ini, dia benar-benar kehilangan muka keluarga Yan. Tetapi ketika dia memikirkan wanita itu, dia merasa marah. Dia adalah sebuah kuali, sebuah kuali. Selama dia bisa mendapatkannya, maka tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menentang bor hitam. Di mata banyak orang, dia tidak berguna. Namun, dia memiliki pandangan jauh ke depan. Dia tidak berguna dengan kekuatan. Kekuatannya tidak kalah dengan para jenius itu. Jika dia bisa mendapatkan kualiti ada taraf, maka dia pasti bisa menjadi pemimpin generasi klan Yan ini. Di masa depan, dia akan memiliki harapan besar untuk mengendalikan klan Yan. Bahkan Coiling Dragon City akan menjadi miliknya. Tuan Kota. Memikirkan hal ini, Yan Suge merasa bersemangat. Untuk dapat memiliki kota sendiri di delapan kehancuran adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Kincuan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Yan Suge. Karena dia tidak jauh, dia hanya bisa mengasingkan diri dan berkultivasi. Bagaimanapun, formasinya akan menerobos. Pada saat itu, keterampilan formasinya akan meningkat sekali lagi, dan itu akan menjadi lompatan besar dalam kultivasi. Mungkin saat itu, akan sulit bagi siapapun untuk mematahkan formasinya. Bahkan harta pemecah formasi normal tidak akan mampu melakukannya. Adapun harta pemecah formasi super kuat itu, tidak semua orang bisa memilikinya. Bahkan jika seseorang memilikinya, mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Lagi pula, hal-hal itu terkadang bisa menyelamatkan semua orang. Misalnya, jika seseorang terjebak oleh formasi dan akan mati, maka harta pemecah formasi seperti itu dapat digunakan untuk menghancurkan formasi dan menyelamatkan nasib seluruh keluarga. Hari-hari berlalu satu demi satu. Yan Suge telah mencari Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan pasti tidak meninggalkan kota, jadi dia mulai mencari. Namun, dia lupa bahwa tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Sebenarnya, jarak antara Manor Kincuan sangat rendah. Yang terdekat hanya berjarak 100 meter. Namun, Yan Suge tidak menyangka Kincuan begitu berani berada di sini. Yan Suge telah mencari dari jauh. Seperti kata pepatah, tidak ada tembok yang tidak retak. Pada akhirnya, Yan Suge benar-benar menemukan Manor Kincuan lainnya. Namun, itu 20 hari kemudian. Saat ini, Kincuan memang sangat senang dan terkejut. Ini karena dia telah membuat terobosan. Formasi susunannya telah membuat terobosan dan mencapai level ke-15. Selain itu, kekuatannya seperti yang dia bayangkan. Itu mirip dengan terobosan segel jimatnya. Dia menerobos dua alam kecil. Alam kesempurnaan hebat. Kincuan sangat gembira dengan penyelesaian hebat tahap surgawi. Kali ini, dia telah mengalami dua kesengsaraan hidup dan mati. Untungnya, tidak ada bahaya. Itu luar biasa mulus sejak tubuh Kincuan menyerap petir emas. Dia menemukan bahwa kemampuannya untuk menahan dan menyerap guntur dan kilat dalam kesengsaraan hidup dan mati telah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menghadapi bahaya apapun selama kesengsaraan hidup dan mati. Sekarang, kekuatan Kincuan telah mencapai lingkaran penuh tahap surgawi, dan binatang iblisnya telah mencapai tahap mulia surgawi. Ini membuat Kincuan sangat senang dan bersemangat. Kali ini, dia tidak perlu takut. Setidaknya akan sangat sulit untuk menjatuhkan rakyatnya. Juga, formasi Array telah ditingkatkan. Kali ini, dia telah memenangkan taruhan. Tingkat ke-15 dari formasi susunan memang merupakan lompatan kualitatif. Kekuatannya jauh lebih kuat dari tingkat ke-14 dari formasi susunan. Tingkat ke-15 dari formasi susunan jauh lebih kuat dalam hal kekuatan dan ketangguhan. Selain itu, ia memiliki kemampuan tambahan. Itu bisa mengabaikan serangan destruktif, termasuk serangan harta karun. Apalagi formasi Array memiliki kemampuan tambahan. Array Shield adalah kemampuan Kincuan. Selama itu adalah formasi susunan Kincuan, kemampuan bertahannya akan meningkat sebesar 20%. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa serangan yang diterima oleh formasi susunan akan berkurang 20%. Awalnya, dengan peningkatan kekuatan yang besar, itu bisa mengabaikan serangan destruktif, termasuk serangan harta karun. Kemampuan ini sangat menakutkan. Sekarang, siapa yang mengira bahwa dia akan membutuhkan dua harta untuk memecahkan formasi susunan? Selain itu, kekuatan formasi susunan tingkat ke-15 telah meningkat terlalu banyak. Dengan tambahan Array Shield, Batu Iblis Yin sebelumnya tidak dapat merusak formasi Array. Jika dia ingin menghancurkan formasi susunan, dia perlu menemukan harta yang lebih baik, dan dua di antaranya. Sebelum Kincuan punya waktu untuk mengatur formasi susunan lain dan mengubahnya ke tingkat 15, dia akan bisa tidur nyenyak. Saat ini, Yue King Yin bergegas. Kincuan, Yan Suge dan yang lainnya ada di luar. Kali ini, butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya. Ayo kita lihat. Kincuan tersenyum. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mengatur formasi susunan tingkat 15, itu tidak mendesak sekarang. Dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang orang-orang ini. Tentu saja, dia masih harus menjinakkan binatang buas di alam Empirean. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak takut pada mereka, dia tidak akan bisa mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Tapi sekarang berbeda. Bayi naga dan binatang iblis lainnya telah mencapai alam Empirean, jadi Kincuan tidak perlu takut pada siapapun di alam Empirean. Bahkan jika dia bertemu seseorang yang melampaui alam Empirean, dia tidak akan takut. Yue King Yin memiliki harimau putih, dan kekuatannya sendiri telah melampaui alam Empirean. Kelompok itu berjalan ke pintu dan melihat kelompok Yan Suge. Sekarang setelah mereka bertemu, mereka tidak berbicara untuk sementara waktu. Yan Suge sangat tertekan. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan lebih dari 20 hari mencari mereka, tetapi mereka berada tepat di bawah hidungnya. Perasaan menjijikan ini benar-benar tak tertahankan. Dia memelototi Kincuan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berdiri di belakang seseorang yang statusnya jauh lebih tinggi dari Yan Suge. Ini membuat Kincuan tertekan. Status Yan Suge di keluarga Yan jelas tidak rendah, tetapi orang yang sangat dia hormati adalah seorang pemuda. Sepertinya status pemuda ini sangat tinggi. Adapun kekuatannya, Yue King bisa melihat sesuatu sekarang. Tingkat ke-9 dari alam Empirean. Itu harus berada di sekitar level ini. Yang terpenting, yayasannya sangat stabil, sangat stabil. Bahkan aura yang dia keluarkan sangat stabil. Kamu siapa? Mengapa kamu mempersulit keluarga Yan saya? Oh, benar, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Yan Yuntian, kata pemuda itu perlahan. Pada saat ini, kerumunan di luar menjadi gila. Banyak wanita bahkan berteriak. Yan Yuntian benar-benar tampan, jenius nomor satu dari keluarga Yan, calon kepala keluarga Yan. Bahkan ada desas-desus bahwa Yan Yuntian ini dapat memimpin keluarga Yan menuju kejayaan yang lebih besar. Desas-desus ini benar-benar kejam, ingin membunuh Yan Yuntian. Di Koiling Dragon City, keluarga Tuan Kota secara alami tidak ingin mendengar bahwa keluarga semakin kuat dan kuat dan bisa bertarung dengan Tuan Kota Manor. Tapi ini adalah tabu besar. Jika mereka melakukannya, mereka akan dengan mudah dibunuh oleh City Lords Manor. Yan Yuntian berada dalam krisis seperti itu. Tapi untungnya, keluarga Yan dekat dengan Manor Tuan Kota, dan mereka juga setia. Setidaknya City Lords Manor tidak melakukan apa-apa sekarang. Selain itu, City Lords Manor juga memiliki seorang jenius super yang dapat menekan Yan Yuntian.